Pemirsa Ketua Komisi Pemilihan Umum, Arief Budiman menegaskan akan tetap mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait judicial review yang diajukan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Arief Budiman menjelaskan, putusan MK menjadi landasan bagi KPU untuk menjalankan amar putusannya. Gugatan Uji Materi Pasal 169 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 terkait masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang kini tengah diuji oleh MK, diakini Ketua KPU Arief Budiman tidak akan mengganggu jadwal penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 2019 mendatang. Arief Budiman mengatakan, apapun keputusan MK terkait judicial review nantinya akan tetap menjadi landasan bagi KPU. Sebelumnya, Gugatan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dilayangkan ke MK oleh Partai Perindo sebagai peserta pemilu. Pokoknya KPU harus siap menjalankan apapun putusan mahkamah dan harus diatur pemilunya tetap berjalan sesuai dengan ketentuan. Karena putusan hukum itu harus dijalankan dan harus dihormati oleh siapapun.